Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak kemarin membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reysa langsung dari Kebon Baru, Jakarta Selatan. Reysa, dari pantauan Anda seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah genangan air masih tinggi atau sudah surut? Dan apakah warga juga sudah mulai mengungsi? Zakiya, saat ini situasi terkini di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, air kembali meninggi. Menurut informasi dari warga bahwa sekitar pukul 12 tadi air sudah mulai surut. Namun baru saja tadi sekitar pukul 16 atau pukul 4 sore ini air kembali meninggi. Dan kalau kita lihat selokan-selokan warga sudah mulai dialiri aliran air yang cukup deras. Bahkan juga warga sudah membuat seperti ini ada tali begitu yang digunakan warga untuk menerobos aliran air yang cukup deras. Dan kalau kita lihat memang Zakiya saat ini bisa kami gambarkan bahwa air cukup deras ini datang dari arah sebelah kiri saya. Terlihat bahwa dari informasi warga bahwa air ini berasal dari Kato Lampa, bendungan Kato Lampa. Sehingga kemudian baru tadi sekitar pukul 4 ini mulai mengaliri kawasan permukiman di tempat saya berada di Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Saat ini tepatnya saya berada di RT 8, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Bisa dilihat saat ini juga air sudah mulai merendam kawasan ini. Tadi ketinggian banjir sebelum surut bisa mencapai 1 meter hingga mencapai 2 meter jika kembali masuk ke area permukiman warga. Dan kita akan langsung mencoba konfirmasi kepada Ketua RT 8, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, Pak Razak. Pak Razak bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana sebenarnya awal masuknya air yang ada di RT 8, tempatnya di tempat Bapak ini. Ya, awalnya masuknya air, kita lihat ketinggian air di Ketua Lampa. Itu dari mulai 90 sampai 120, terakhir semalam sampai 140. Nah, turunnya air pagi, jam 4 pagi turun sampai sekarang. Tadi finishnya sekitar jam 12, sekarang ada penambahan lagi. Penambahan lagi 140. Jadi sekarang kita sudah antisivisir warga untuk keluar. Tidak harus ada di rumahnya masing-masing, biar pada keluar. Lokasi yang kita siapkan, baik buat penampungan, kita juga punya dapur umum, kita siapkan semua. Mungkin kita masih ada satu kesulitannya, mungkin masalah untuk dapur umum. Karena logistik yang kita terima, belum pasti sepenuhnya tercapai. Jadi, mohon nanti apabila ada rekan-rekan atau donatur-donatur yang membantu kita, terutama untuk warga yang terima masyibah, mohonlah kiranya itu. Ada berapa warga atau berapa rumah kemudian di daerah sini? Totalnya di sini kurang lebih ada 350 rumah yang kena. Dari 3 RT, 3 RT, RT 8, 90, 3 RT. Jumlah warganya, jiwanya kurang lebih 1.103. 1.103. Pak Razak, sebelum terjadinya banjir, apakah ada pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah setempat ataupun dari BMKG atau dari mana begitu yang akan menginformasikan kepada warga atau memberikan antisipasi warga? Oh ada, kita dari kemarin, pagi kita sudah informasikan hari minggu, pagi jam 7 sampai jam 9, jam 10, kita sudah kasih informasi, akan terjadi banjir, luapan ciliwung, biasa kita di sini, kita anggap sudah rutinitas ya, rutinitas, banjir, sudah kita kasih tahu dari kemarin, kita pakai guru-guru, karena slogan yang sekarang ada di Jakarta Selatan gitu, guru-guru kita pakai, kita muter ke wilayah. Sampai sekarang, warga sudah kita mulai mengungsikan ke tempat yang lebih aman. Pak Razak, berarti saat ini warga sudah mulai mengungsi begitu keluar dari pemerikimannya, ada berapa posko pengungsian, Pak, yang berada di sekitar Kebun Baru Jakarta Selatan ini? Yang ada di kita, posko pengungsian hanya ada 2 tempat, satu di Tekaris, satu lagi ada di Musolom Ujahidin. Itu pun sebagian besar yang masyarakatnya tetap masih mau di jalan, nggak harus ada di lokasi pengungsian. Kenapa? Agak terlalu jauh kita punya, kalau kita terlalu di bawah, agak macet, jadi kita terlalu pakai di atas, biar warga lebih aman, gitu aja. Rasa, berarti sekarang posko pengungsiannya masih dalam tahap berbenah juga, tapi terus menerima pengungsi. Tapi tadi saya sempat bertanya juga ke sejumlah warga, bahwa ada warga yang juga tidak ingin mengungsi, Pak, itu bagaimana? Betul, betul. Memang kalau masalah pusko-nya kita ini memang kena terlalu banyak ya, sedangkan bantuan kita sampai saat ini baru dapat 400. 400 bok, nasi bungkus, itu pun masih kurang 600. Kita masak, kurang lebih ada kita persiapkan 600. Nggak tahu dapat apa enggaknya belum pasti nih, karena kan kita masak. Kita masak dari pagi sampai sore ini, sekitar nanti sore jam 5 kita baru distribusi ke masyarakat. Pak Razak, untuk proses evakuasi warga saat ini, yang berlangsung sedang dibantu siapa aja, Pak? Evakuasi kita dari pagi ya, semalam juga kita udah evakuasi. Cuma di sini terlalu banyak warga musiman. Musiman kita lebih dari 300 musiman, pedagang, pedagang kaki lima, pedagang mie, macam-macam. Jadi kita memang lebih banyak-banyak itu, jadi warga nyampur di jalanan semua, sepanjang jalan ini. Mungkin tadi Anda bisa cek, dari bawah ini sampai ke atas, itu kebanyakan semua kendaraan ada di jalan semualah. Gerobak, motor, semua kita ada di situ. Tadi ada sekitar seribu lebih warga yang kemudian akan segera mengungsi begitu, Pak? Melihat akan ketinggian banjir juga bisa mencapai 2 meter begitu lebih ya? Oh, kita udah, ini udah sering. Kita 2013 sampai 2 meter, di sini 2 meter lebih. 2007 sama, 2 meter setengah di sini. Ini kita anggap masih kecil nih, masih wajar ya. 2007, 2013, sampai 2 meter setengah di sini. Ini mengungsi semua, kita mengungsikan ke atas semua. Terima kasih Pak Razak, Ketua RT8, Kebun Baru, Jakarta Selatan. Dan memang kalau dilihat saat ini, situasinya air masih meninggi Zakia dan warga juga akan segera menuju ke tempat pengungsian. Demikian Zakia. Baik, Muhammad Reza, terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.